Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tarih kemungkinan-kemungkinan Tidak tersengketa dari sebuah Lansak sejata akad Ada beberapa Bentuk sulah yang sudah kita pelajari Selanjutnya kita masuk pada Bab baru Yaitu wakalah Syarikah atau syirkah Dalmushakot Walmuzahro'ah Ya Wakalah dari kata Wakalah Mewakilkan Syarikat Syirkun Sekutu Kemudian Musyakot Sakyun Sakyun itu mengairi Musa roa Zaraun Musa roa Zaraun Percotan Percotan Antara syarikat Atau syirkah Musa kot dan Musa roa Ini ada Kemiripan Intinya disitu Adalah Usaha bersama Kelompok usaha Bersama Bentuknya saja yang berbeda Tapi intinya sama Itu kerjasama Dengan prinsip saling Menguntungkan Dengan berbagi hasil Ada pun wakalah Beda Kalau wakalah itu memang Mewakilkan Untuk Mengadakan transaksi Atau akat Atau bahkan Membatalkan Sebuah Akat Atau mengakhiri Sebuah transaksi Kita baca Langsung dari Penjelasan Mu'alif Rahim Allah Bapul wakalah Al-shirkah Al-musaqah Al-musaqah Al-muzara'at Tadkhul Tadkhul Fi jami'il Asyai Al-latih Tasluhu An-niyabatu Fiha Minhukuk Allah Katafriki Zakati Wal-kafaroti Wanahwiha Wa minhukuk Al-adamiyina Kal-ukudi Wal Wal Fusuhi Wal Gairiha Coba diartikan Bapul Wakalah Bapul Mewakilkan Persekutuan Pengairan Dan Pertanian Adalah Nabi S.A.W. Mewakilkan Dalam Setiap Kebutuhannya Yang khusus Dan Kebutuhan Kaum Muslimin Yang Berkaitan Dengannya Maka Ini Adalah Akad Yang Boleh Dari Dua Belah Pihak Yang Termasuk Yang Masuk Dalam Seluruh Perkara Masuk pada Seluruh Perkara Yang Boleh Boleh Diwakilkan Diwakilkan Padanya Di antara Di antara Allah Seperti Membagi Zakat Dan Kafaroh Dan Semacamnya Dan di antara Hak-hak Manusia Seperti Jual Beli Dan Membatalan Membuat Transaksi Atau Membatalkan Transaksi Atau Yang Selainnya Yang lainnya Ya cukup dulu Dari Perjelasan Ini Mu'alif Menjelaskan Bahwa Dahulu Rasulullah Sesalam Juga Sering Ya Mewakilkan Urusan Beliau Kepada Para Sahabat Baik Itu Yang Berkaitan Dengan Perkara Perkara Pribadi Kebutuhan Beliau Atau Perkara Perkara Yang Berkaitan Dengan Urusan Kaum Muslimin Seperti Misalnya Apa Di dalam Menjatuhkan Hukuman Memungut Zakat Dan Lain Sebagainya Rasulullah S.W. Sering Mewakilkan Urusan Beliau Kepada Para Sahabat Sahabat Dan Beliau Menggarisbawahi Hukum Asalnya Adalah Huli Huli Ya Jaisun Minat Terpain Dari Kedua Belah Pihak Artinya Kenapa Kok Dikarisbawahi Kedua Belah Pihak Artinya Memang Disini Tidak Mengikat Salah Satu Dari Dua belah Pihak ini Boleh Melanjutkan Atau Membatalkan Memuindiki Sama-sama Punya Hak Untuk Membatalkan Atau Malah Melanjutkan Wakalah Itu Artinya Misalnya Si A Mewakilkan Pada Si B Awalnya Mau Kemudian Karena Memandang Tidak Mampu Membatalkan Artinya Mengembalikan Amanah Maka Tidak Mengapa Tidak Tidak Mengapa Atau Si A Mewakilkan Pada Si B Kemudian Karena Suatu Hal Dia Pandang Lebih Masalah Akhirnya Dia Batalkan Dia Kerjakan Sendiri Tidak Jadi Saja Dikerjakan Atau Belum Belum Tidak Jadi Saja Saya Saja Yang Mengerjakan Maka Seperti Ini Boleh Boleh Saja Jelas Boleh Boleh Saja Ini Maksudnya Boleh Dari Kedua Belah Pihak Ada Istilah Yang Dibahas 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 Ulama Berkait Dengan Ini Pihak Yang Mewakilkan Itu Disitilah Dengan Mewakil Pihak Yang Mewakilkan Biasa Disebutkan Mewakil Ada Pun Yang Diserai Atau Ditunjuk Jadi Wakil Namanya Wakil Namanya Wakil Ya Dan Sarat Yang Ini Memang Apa Dibur Sampaikan Disini Alatitas Luhu Niabah Yang Memang Buli Untuk Diwakil Wakilkan Baik Itu Berkaitan Dengan Masalah Ibadah Maupun Ma'amalah Berkaitan Masalah Ibadah Itu Berkaitan Hukuk Kilah Ini Tadi Misalnya Min Hukuk Kilah Itu Berkaitan Dengan Masalah I Ibadah Yang Memang Boleh Diwakilkan Contoh Misalnya Apa Disini Membagikan Jakar Membayarkan Kaparo Apa Lagi Badal Haji Menggantikan Haji Menyembelih Kambing Untuk Akiko Atau Kurban Ini Boleh Jadi Syaratnya Perkara Perkara Yang Memang Boleh Diwakilkan Tidak Diwajibkan Harus Orang Tertentu Yang Mengerjakannya Ya Dan Juga Berkaitan Dengan H-H Sama Manusia Seperti Ukut Ukut Contohnya Apa Ya Dalam Transaksi Misalnya Transaksi Jual Beli Ya Kemudian Juga Melamar Misalnya Menjualkan Barang Juga Bisa Mengambilkan Sesuatu Misalnya Dapat Bantuan Kemudian Diwakilkan Untuk Diambil Misalnya Contoh Dalam Masalah Akat Misalnya Apa Mewakilkan Masalah Nikah Misalnya Dengan Wali Jadi Wali Namanya Pak Naib Pak Naib Itu kan Wakil Dari Wali Mata Itu Wakil Dari Wali Itu Juga Wakalah Wali Mewakilkan Pada Pak Naib Itu Namanya Juga Wakalah Itu Di Dalam Pak Ukut Sebaliknya Misalnya Sudah Terjadi Hubungan Suami Istri Maksudnya Pak Sudah Menikah Sudah Terjadi Akat Lama Kemudian Memandang Sudah Tidak Cocok Lagi Mau Cerai Maka Boleh Lewat Orang Untuk Memakilkan Mencerai Istri Atau Minta Huluk Kepada Suaminya Ini Boleh Mewakilkan Pada Orang Lain Jadi Misalnya Si A Mau Mencerai Istrinya Minta Tolong Pada Si Si B Saya Minta Tolong Karena Saya Jauh Tolong Jelaskan Seperti Cerai Maka Ini Boleh Juga Itu Namanya Fasok Membatalkan Sebuah Akat Atau Mengakhiri Sebuah Akat Pernikahan Itu Kan Akat Cerai Namanya Membatalkannya Jelas Maksudnya Dan Itu Berlaku Antara Sesama Manusia Akat Sesama Manusia Itu Berupa Membuat Akat Baru Atau Membatalkan Akat Yang Sudah Ber Berjalan Itu Namanya Fasok Nah Di dalam Membuat Akat Yang Baru Atau Membatalkan Akat Yang Lama Yang Sudah Berjalan Maka Boleh Dengan Perwa Perwakila Ya Bisa Dipahami Kalimat Dari Ma'alif Tentunya Jelas ya Berikutnya Serumah Baca Bismillah Al-Mu'alif Artikan Dan Apa yang Tidak Termasuk Tidak Boleh Diwakilkan Apa yang Tidak Boleh Diwakilkan Adalah Dari Perkara Niabah Itu Wakil Tidak Boleh Diwakilkan Apa Saja Yang Tidak Boleh Diwakilkan Dan Apa Saja Yang Tidak Boleh Diwakilkan Dari Perkara Perkara Yang Wajib Ain Wajib Ain Pada Wajib Ain Pada Manusia Dan Berkaitan Dengan Berkaitan Secara Khusus Berkaitan Dengan Badannya Sendiri Secara Khusus Seperti Sholat Seperti Sholat Dan Bersuci Dan Al-Ala Bersumpah Bersumpah Dan Sama Berbagi Kasmi Itu Berbagi Antara Para Istri Istri Satu Dua Tiga Dan Empat Dan Berbagi Antara Istri Para Istri Dan Selainnya Maka Tidak Boleh Wakalah Kepada Di Dalamnya Wakil Ini Gak Sempat Ini Repot Khusus Sisi Pertama Ini Jatah Saya Tolong Diwakili Gak Boleh Jatah Berbagi Dia Dengan Istri Kedua Istri Kedua Istri Tiga Istri Keempat Gak Boleh Diwakilkan Oleh Orang Wai Karena Ini Apa Berkaitan Dengan Badan Dia Jelas Sholat Bisa Diwakilkan Sholat Bersuci Maka Orang Sakitnya Kayak Apa Boleh Diwakili Bersucinya Tidak Kuasa 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 Juga Tidak Bisa Diwakilkan Maka Jika Ada Orang Yang Tidak Tidak Bersing Lakoni Terus Wakil Kue Baik Makin Tidak Buli Itu Paling Cuman Sendau Grow Saja Dan Hakikannya Memang Tidak Buli Jelas Ya Jadi Untuk Perkara-perkara Memang Harus Dilakukan Sendiri Tidak Boleh Wakil Seperti Contoh-contoh Tadi Maka Tidak Boleh Ada Wakil Seperti Ibadah-ibadah Sifatnya Fardu'ain Yang Harus Dia Kerjakan Sendiri Toharok Ya Sholat Sumpah Tidak Boleh Sumpah Itu Diwakilkan Saya Bersumpah Atas Nama Mas Rokmat Bisa Ya Bisa Ya Jelas Ya Terus Pak Marwa Walaya Tasaroful Wakila Wakilu Wakilu Figoirin Figoirima Udinah Lahu Fihi Nutkan Au Urfan Terus Wayajus Tawakilu 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 Bicu'lin Bicu'lin Au Gairihi Wahuwa Kasairil Amna'i Umana'i Umana'i La La Dhaman'i Dhamana'i La Dhamana'i Alaihim Illa Bittadhi 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 Atafriti Wayukbalu Qawluhum Fi Adamu Dhalika Fi Adami Dhalika Bi Bil Yamini Dan tidak Boleh Memalingkan Eh Yata Sorry Fui Bittad Ditiartikan Pelakunya Dulu Siapa Pakin Wakil Dan Orang yang Dijadikan Wakil Dan Dan Orang yang Dijadikan Wakil Tidak Boleh Yata Sorof Yata Sorof Yata Mengalokasikan Dan Yang Dijadikan Wakil Tidak Boleh Mengalokasikan Di Dalam Selain Apa-apa Yang Diizinkan Kepadanya Di Dalam Baik Secara Ucapan Baik Secara Ucapan Atau Ur Kebiasa Kebiasaannya Terus Dan Boleh Mewakilkan Dengan Upah Upah Atau Selainnya Dan Dia Adalah Seperti Zair Seluruh Amanah Seluruh Amanah Tidak Yang Tidak Mengandung Atasnya Tidak Menanggung Yang Tidak Ada Tanggungan Bagi Mereka Tidak 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 Tanggungan Bagi Mereka Kecuali Dengan Sebab Kelebihan Kelebihan Atau Meremehkan Meremehkan Dan Menerima Dan Diterima Perkataan Mereka Di Dalam Tidak Adanya Adanya Tidak 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 Adanya Dalika Kembali Mana Perwakilan Ta'adi Wah Takrit Dalika Kembali Kepada Takadi Dan Takrit Dan Tidak Adanya Kelebihan Atau Meremehkan Itu Diterima Dengan Sumpah Itu Diterima Dengan Sumpah Sebentar ya Ya Maksudnya Gini Jadi Orang ketika Dipercaya Atau Diamanai Untuk Menjalankan Suatu tugas Itu Tidak Boleh Melebih Dari Amanah Yang Diberikan Baik Itu Secara Ucapan Sorry Misalnya Kamu Tidak Boleh Ini Atau Itu Atau Secara Urup Biasanya Biasanya Orang Itu Kalau DTTP Hanya DTTP Tidak Boleh Menggunakan Contoh Misalnya Si A Minta Tolong Pada Si B Untuk Nagih Utangnya Pada Si Si C Karena Si B Ini Kenal Akrab Dengan Si Si C Dengan Harapan Mudah Dibayar Maka Sudah Kewajiban Dia Hanya Nagih Saja Ya Kan Nagih Saja Kalau Misalnya Uang Itu Memang Apa Itu Dibayarkan Ya Alhamdulillah Kalau Tidak Ya Sudah Dia Tidak Boleh Berlebih Dari Itu Misalnya Apa Sampai Melaporkannya Kepada Polisi Misalnya Atau Menyita Barangnya Misalnya Tidak Boleh Kan Cuman Ditugas Apa Konagih Ketok Tidak Diaman Untuk Menyita Kolektor Ya Selas Ya Jadi Hanya Sebatas Yang Diaman Diwakilkannya Untuk Apa Baik Secara Ucapan Maupun Uruf Uruf Orang Dimintai Tolong Untuk Nagih Ketok Seperti Apa Ada Punyita Bukan Wenang Dia Nanti Petugas Dari Pengadilan Biasanya Kan Itu Maksudnya Seperti Itu Jadi Tidak Boleh Apa Itu Melebihi Apa Yang Diamanahkan Pada Dia Terus Di Dalam Masalah Wakalah Ini Boleh Juga Biasanya Wakalah Ini Tabaruan Tabaruan Itu Ya Gratis Jadi Cuma Cuma Orang Yang Orang Yang Yang Jadi Wakil Ini Biasanya Apa Ya Memang Sekedar Nolong Ya Yang Dimintai Tolong Ya Sekedar Ya Cuma Cuma Gratis Tapi Boleh Juga Dikasih Upah Jadi Boleh Mewakilkan Sebuah Tugas Kepada Orang Lain Bijuk Lin Dengan Diberi Upah Anggairi Atau yang lain Misalnya Hadiah Atau bonus Misalnya Jelas ya Boleh Nah Kalau Dengan Upah Nanti Namanya Bukan Wakil Tapi Ajiron Namanya Ajir Atau Para ulama Beda Ya Kalau Dengan Dikasih Upah Namanya Bukan Wakil Tadi Ajiron Tapi Kalau Tid Tanpa Upah Namanya Wakil Walaupun Keduanya Ada Kesamaan Jadi Boleh Mewakilkan Dan Dikasih Upah Boleh Dan Yang Dikasih Boleh Menerima Dan Kata Beliau Dalam Masalah Wakalah Ini Seperti Seluruh Amanah Amanah Yang Ada Tanggungan Yang Ada Apa Apa Itu Kalau Sampai Yang Ditanggung Itu Rusak Atau Hilang Maka Dia Tidak Nanggung Terusakan Atau Hilangnya Sesuatu Itu Selama Dia Tidak Taadi Taadi Apa Melebihi Kapasitas Ya Kan Melebihi Kapasitas Misalnya Apa Tolong Antarkan Motor Saya Ini Ke Kontrakan Saya Yang Ada Di Solo Ini Namanya Wakalah Ya Kodawrullah Maksafa Dia Di Jalan Jatuh Jatuh Motor Dia Rusak Dia Wajib Ganti Dilihat Dilihat Dulu Dia Taadi Taadi Itu Berlebihan Kecepatannya Berlebih Di Jalan Solo Kecepatannya 120 Kilometer Perjalan Ya Kan Atau Membawa Boncengan Bermuat Misalnya Ini kan Namanya Taadi Ya Berlebihan Atau Karena Tafrit Tafrit Misalnya Ditinggal Mampir Dulu Misalnya Ditinggal Mampir Ngubik Atau Solat Tapi Tidak Dikunci Setan Ya Kan Dia Sedak Maksimal Di Dalam Cuman Parkir Betak Dikendalan Kuncinya Diambil Tapi Tidak Dikondok Dala Sebagainya Tama Kal Ya Diambil Orang Itu Namanya Tafrit Maka Kalau Rusaknya Atau Hilangnya Barang Itu Karena Apa Dua Unsur Taat Di Atau Tafrit Tadi Maka Dia Menanggu Jelas Tapi Kalau Tidak Maka Dia Tidak Menanggu Dan Yang Mempercayai Atau Yang Mengasih Tugas Ini Tidak Boleh Nuntut Jelas Tidak Boleh Nuntut Ya Terus Bagaimana Kita Percaya Bahwa Orang Ini Memang Sudah Serius Menjaga Dan Tidak Tafrit Tidak Taadi Maka Dijelaskan Saya Disini Nah Yuk Baluk Ucapan Mereka Fi Adami Dalik Ucapan Mereka Bahwa Mereka Tidak Tafrit Dan Tidak Taadi Itu Diterima Dengan Apa Sumpah Mereka Suruh Sumpah Demi Allah Saya Tadi Sudah Sudah Kunci Gondok Sudah Kunci Parkiran Tapi Skoda Raja Ilang Dia Bersumpah Demi Allah Saya Hati-hati Banyak Paling Kecepatannya Ber Ditabrak Dia Bersumpah Jadi Ucapan Dia Yang Menyatakan Bahwa Dia Tidak Tafrit Dan Tidak Tadi Dibuktikan Dengan Sumpah Paham Ya Kalau Dia Sudah Bersumpah Sudah Orang Yang Mewakilnya Harus Menerima Jelas Ya Mewakilnya Harus Menerima Kecuali Ada Saksi Oh Itu Sumpah Palsu Mas Aku Ngerti Mau Berbiang Tidak Kecuali Ada Saksi Berarti Sumpah Sumpah Ya Maksud Kuk Ikan Kuk Salon Alon Biasanya Laku Kuk Satu Satu Satus Ternyata Muluk Beda Standar Beda Standar Biasanya Aku Satu 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 Hehehe Maka Ini Namanya Kan Apa Bukan Standar Ya Dan Dan Di Jalan Raya Kan Sudah Rambun Rambun Jalan Sini Ya Terus berikutnya Mas Muttah Sampai disini selesai Sebab wakala Apa kata mahalif Siapa saja yang mengklaim Mengaku sudah Mengembalikan atau menyerahkan Amanah yang diamanahkan Atau tugas yang diamanahkan Contohnya misalnya apa Disuruh nagih hutang Dan ternyata duit sudah Dibayarkan Nah terus Si Siapa Si yang diamanah ini sudah merasa di Kuahnya sudah diserahkan Tapi yang si Si A yang mempercayai ini merasa Belum Merasa belum Barang siapa yang mengklaim Sudah menunaikan tugasnya Maka itu diterima Jika Paingka Nabi Juklin Jadi jika tugas itu dengan Upah Tadi Karena ada yang gratis Ada yang dengan upah Maka Itu tidak diterima Kecuali dengan bukti Buktinya apa Kuitansi misalnya Atau saksi Misalnya Jadi dia harus Mendatangkan bukti Mana buktinya kamu sudah menyerahkan Uangnya pada saya Mana buktinya Motornya sudah serahkan Kamu kepada saudara saya Jelas ya Jelas maksudnya Misalnya si A minta tolong Ngantarkan motornya Kepada si B Minta tolong pada si B Untuk ngantar motornya A ini Kepada saudaranya Yang ada di Solo Misalnya Nah ternyata sih Saudaranya telpon pada si A Di motornya kok Jelas rembok tor Rembok tor Gakus Ngomong Bagi nyata Nyerung Nek Misalnya gitu kan Maka kan Mesti ada masalah Mungkin ada Ternyata gini Si B Yang dipercayai Ini sudah Sudah menyerahkan Ternyata mungkin Saudara yang lain Sudara ada tiga Disaksikan Sudara yang paling tua Dan belum ngomong Pada saudara si Si B Maka itu butuh bukti Maka ketika serah terima Itu Kalau jarang sekarang Anda foto 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 aja Sepret Sebagai bukti Kalau ada masalah Kita bisa Bisa apa Bisa membuktikan Kalau kita dikasih upah Kalau dengan upah Maka apa Kita harus ada bukti Kuitansi Atau surat serah terima Yang ditandatangani Oleh pihak penerima Atau foto Ya kan Makanya untuk Barang-barang paket Dan lain sebagainya Sekarang kan modelnya foto Sebagai bukti Jadi orang yang mengklaim Bahwa amanahnya Sudah disampaikan Maka apa Dia itu diterima Kalau apa Ada bukti Bayi natin Itu dengan catatan apa Kalau dibayar Kalau tanpa dibayar Mutabarian Cuma-cuma Gratis Maka cukup sumpah Demi Allah Udah harus terima Pihak muwakilnya Gak boleh nuntut Lebih dari itu Saya gak mau terima Kecuali Anda Bawa titansi Kan saya cuman Gak dibayar Saya cuman bantu Saya sudah Menaikannya Dengan sebaik-baiknya Demi Allah Saya sudah Setahkan itu Maka muwakil Gak boleh nuntut Lebih dari Itu Jelas Jelas ya Jadi ada dua kondisi Ketika dibayar Maka harus mendatangkan Bukit Sumpah gak berlaku Kalau dibayar Tapi kalau gratis Mutabarian Maka apa Ucapannya itu Dipercaya dan diterima Ketika ada sum Sampai disini Berikutnya itu adalah Sudah masuk Bap Sirka Sampai disini Solat di luar saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh